Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi di channel Batam Update Sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya Profil Kota Bandung Kota Bandung adalah ibu kota provinsi Jawa Barat Saat ini kota Bandung merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya Dilihat dari segi kepadatan penduduk, kota Bandung berada di urutan kedua setelah Jakarta Dengan kepadatan penduduk 15.051 jiwa per km persegi Guys, kota ini terletak 140 km sebelah Tenggara Jakarta Dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan Sedangkan wilayah Bandung Raya atau disebut juga wilayah Metropolitan Bandung Merupakan Metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbang Kertaususilo Nah guys, kota Bandung berbatasan dengan kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat Di sebelah barat dan sebelah utara Sedangkan di sebelah timur dan sebelah selatan, kota Bandung berbatasan dengan Kabupaten Bandung Guys, kota Bandung memiliki luas 167,31 km persegi Dengan jumlah penduduk 2.518.260 jiwa Secara geografis, kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat Serta berada pada ketinggian kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut Dengan titik tertingginya berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut Dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut Guys, kota Bandung dialiri dua sungai utama yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum Beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda Melalui gubernur jenderalnya waktu itu, Herman William de Andes Mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 Tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini Di kemudian hari, peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung Guys, kota Bandung secara resmi mendapat status Gementi Atau kota dari gubernur jenderal J.B. Van Hus Pada tanggal 1 April 1906 Dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektare Dan bertambah menjadi 8.000 hektare pada tahun 1949 Sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini Pada masa perang kemerdekaan Pada tanggal 24 Maret 1946 Sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan Sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api Dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung Selain itu, kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya Yang mengungsi ke daerah lain Pada tanggal 18 April 1955 Di gedung merdeka yang dahulu bernama Concordia Sekarang Jalan Asia Afrika Berseberangan dengan Hotel Savoy Homan Diadakan untuk pertama kalinya konferensi Asia Afrika Guys, kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat Dimana penduduknya didominasi oleh suku Sunda Sedangkan suku Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini Dibandingkan suku lainnya Selain itu, terdapat juga suku minoritas lainnya Seperti Batak, Minang, dan Betawi Guys, hal ini tidak dapat dilepaskan dari status kota Bandung Yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia Dan juga kota Bandung sebagai kota pendidikan Yang menerima mahasiswa dari daerah-daerah lain Guys, kota Bandung merupakan salah satu kota pendidikan di Indonesia Presiden pertama Indonesia Soekarno Pernah menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung atau ITB Yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa pergantian abad ke-20 Selain Institut Teknologi Bandung atau ITB Terdapat banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di kota ini Di antaranya, Universitas Pajajaran Universitas Pendidikan Indonesia Universitas Katolik Parahayangan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Politeknik Negeri Bandung, dan lain-lain Guys, di bidang kesehatan Sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat Kota Bandung memiliki sarana pelayanan kesehatan yang paling lengkap di provinsi ini Nah, kota Bandung setidaknya telah memiliki 30 rumah sakit yang tersebar di seluruh penjuru kota Guys, untuk transportasi udara Kota Bandung memiliki sebuah bandar udara yang bernama Bandara Hussein Sastra Negara Untuk menghubungkan kota-kota ini dengan beberapa kota lainnya di Indonesia Seperti Surabaya dan Pasar, Manado, Yogyakarta, Batam, Mataram, Makassar, Bandar Lampung, Palembang, Pangkal Pinang, Medan, dan kota-kota lainnya Sedangkan untuk rute luar negeri Di antaranya Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam Guys, kota Bandung juga mempunyai stasiun kereta api utama Yaitu stasiun Bandung dan stasiun Kiara Condong Selain dua buah stasiun tersebut, terdapat lima stasiun kereta api lainnya Seperti Gede Bage, Khusus Peti Kemas, Cimindi, Andir, Ciroyong, dan Cikudapatuh Guys, di masa depan, Bandung akan memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJP Yang sedang diupayakan dibangun untuk mengoneksikan kota Jakarta dan Bandung Dan diperkirakan bisa selesai tahun 2022 Guys, Bandung adalah kota tujuan wisata Hal ini terbukti dengan sejak dibukanya jalan tol Cipularang Kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan Terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya Di antara tempat-tempat menarik yang ada di kota Bandung Di antaranya, alun-alun kota Bandung, gedung sate, gedung geologi, kebun binatang Bandung, jalan braga, trans studio Bandung, museum kota Bandung, dan lain-lain Nah guys, di bidang kuliner, Bandung memiliki makanan khas yang sudah go nasional Seperti peyem, cinmol, surabi, cireng, cilok, sebelak, batagor, dan lain-lain Nah guys, di bidang olahraga, sebagian besar masyarakat kota Bandung adalah penggemar fanatik dari klub sepak bola Indonesia Yaitu Persib Bandung Ini terlihat dari tidak pernah sepinya tribun penonton di stadion di mana Persib bermain menjamu lawan-lawannya Oke guys, itu adalah sedikit profil tentang kota Bandung Semoga bermanfaat untuk wawasan kita semua Terlebih dan kurangnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh